Ya, pemirsa di era modern ini, binum kopi telah menjadi bagian dari kaya hidup banyak orang. Degang meningkatnya permintaan, inovasi dalam penjajian kopi pun berkembang pesat. Salah satu inovasi yang sedang naik daun adalah gerobak kopi keliling. Di era modern ini, binum kopi telah menjadi bagian dari kaya hidup banyak orang. Baik untuk sekadar menikmati pagi hari atau sebagai tempat bekerja, kopi selalu menjadi pilihan utama. Degang meningkatnya permintaan, inovasi dalam penjajian kopi pun berkembang pesat. Salah satu inovasi yang sedang naik daun adalah gerobak kopi keliling. Salah satunya yang tegak digeluti oleh Wahyu dengan menamai gerobak kaya biling atau minuman keliling. Profesi ini sudah dijalaninya sejak dua bulan lalu. Ia menjajakan minuman dengan menggunakan sepeda listrik. Lokasi berjualan yang dipilihnya pun cukup strategis, yakni di kawasan Mendalo, sekitar kampus Unjeh. Karena menurutnya di kawasan tersebut banyak pahasiswa yang sebagian besar merupakan pecinta kopi. Meski terbilang baru dalam menjalankan bisnis kopi keluarga, namun untuk omset yang ia hasilkan perpulaja tidak main-main. Wahyu membebarkan jika dari perpulaja ia dapat menghasilkan 10 hingga 15 juta rupiah. Wahyu bang, soalnya 24. Dua bulan bang sudah bang berjalan. Kalau perpulang bergantung bang ya, waktu minggu kan libur tuh siswa kan. Kalau dijadikan sebulan dapatlah bang 15 sampai 10 juta. 15 sampai 10 juta? 10-15 jutaan. Kendalanya ya mungkin hujan kan karena jualan es kan, minuman dingin. Itu aja bang, ini kan pusat bang ya, banyak mahasiswa, tempat ekonomi lah begini bang, enak gitu jualan. Ada pun varian rasa yang tersedia ialah kopi karamel, kopi milk, kopi vanilla latte, milk vanilla smooth, kopi gula aren, dan beberapa varian dan kopi seperti matcha, lemon tea, dan coklat hazelnut.